assalamualaikum salam sehat YouTube kalian ingin membuat auto cut off pada charger baterai dengan harga murah tentunya seperti video saya ini ini cara kerjanya menggunakan perbedaan besara tegangan pada saat mencharger dan selesai mencharger yang banyak syarat agar bisa digunakan misal menggunakan supply yang turun tegangannya bila mulai mencharger untuk mencharger tanpa syarat yang dapat kalian gunakan charger apa saja kalian dapat menggunakan kart ini ini saya dapat dengan harga sekitar Rp25.000 per buah dan banyak fungsinya salah satunya sebagai charger aki 12 volt karena kecil dapat kalian tempatkan dimana saja atau memakai box seperti ini yakin kalian pasti tidak maka akan menyesal bila membelinya bagaimana cara menggunakannya sebelumnya kalian jangan lupa untuk mendukung channel kita dengan cara mensubscribe yang belum pernah tentunya bila ingin berlangganan secara gratis klik yang bernama lonceng Oke tidak perlu saya tunjukkan cara penyolderannya sudah lengkap keterangannya pada PCB yang belum hanya cara mencharger contoh disini untuk mencharger 12 volt automatic cutoff saya menggunakan catu tegangan 17 volt DC 3 ampere tanpa merek pertama kalian siapkan meter ini wajib untuk mengatur spesifikasi charger meter analog juga bisa saya menggunakan digital perhatikan indikator ya saya pasang ke listrik indikator satunya lah bila pada saat kalian beri tegangan indikator 2 yang nyala kalian putar saja potensiometer 2 ke kanan sampai indikator 1 nyala lalu langkah pertama kalian ukur tegangan output karena yang akan kita coba charger aki 12 volt maka akan saya atur tegangan sesuai dengan apa yang ingin kita charger dengan cara mengatur potensiometer 1 disini saya atur antara 13-14 volt saya buat 13,8 volt saja ingat pengaturan ini tergantung dari jenis aki yang ingin kalian charger lalu saya putar ke kanan potensiometer 2 menurut spesifikasi potensiometer 2 ini berfungsi sebagai pengatur kapasitas dari charger saya juga tidak begitu paham tapi yang jelas kalian putar saja ke kanan dan menurut saya alat ini canggih sekali bila dilihat harganya banyak manfaatnya langkah kedua mengatur besar arus maksimum charger aki arus maksimum terjadi pada saat aki dalam keadaan kosong dan perlahan-lahan akan turun arus pengisiannya sampai cut off caranya kita rubah dahulu meter ke pengukur arus dengan mode 10 ampere kalian kalian perhatikan indikator charger dan meter pengukur arus ya sudah terbaca 1 ampere untuk mengatur arus maksimum charger kalian atur potensiometer 3 terserah kalian disini saya atur 1 ampere saja selesai sudah cara setting untuk mencarger aki kalian perhatikan indikator ya pada saat mulai mencarger yang nyala hanya indikator 2 artinya sedang mencarger dan hampir penuh dan arusnya terbaca 90 mili ampere karena sebentar lagi penuh bila dalam keadaan aki kosong yang nyala indikator 3 dan indikator 2 dan bila full artinya auto cut off hanya indikator 1 saja yang nyala dan saya biarkan sampai cut off kalian perhatikan indikatornya yang nyala hanya indikator 1 artinya sudah cut off harusnya masih terbaca ini harusnya 0 ampere mungkin baterai meter yang habis kalian perhatikan saja untuk bukti bahwa ini kalau terutama pada led indikator ya saya akan lepas dan pasang kembali oke sekian praktek saya kali ini cara mencarger aki bila ada kendala kalian komentar saja pasti saya jawab terima kasih telah berkunjung wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh